Intro Dalam beberapa bulan terakhir, Timnas Indonesia benar-benar menjadi sorotan, khususnya di kawasan ASEAN. Banyaknya negara tetangga yang merasa jelas dengan kesuksesan Indonesia mendatangkan banyak pemain keturunan. Gak cuma itu saja, pemain-pemain keturunan yang memperkuat Timnas Indonesia adalah pemain berkualitas ataupun muda potensial yang benar-benar udah diseleksi betul oleh Sintayong. Tentu saja ini bertujuan agar Indonesia bisa naik level, terlebih lagi dengan squad sekarang dan kemungkinan akan masih bertambah. Membuat KNVB sepertinya mulai penasaran untuk beruji coba melawan Indonesia yang pelan-pelan sudah seperti Tim Belanda Cili 2. Bahkan sejumlah legenda Belanda seperti Edgar Davis sudah tak sabar melihat laga uji coba Timnas Indonesia versus Belanda. Terima kasih telah menonton! Memang harus diakui, kalau Timnas Indonesia kini benar-benar akan bertambah kuat dengan bergabungnya pemain keturunan baru. Sebagaimana diketahui jika sekarang Indonesia memiliki sejumlah pemain keturunan baru yang cukup membantu perkembangan sepak bola Indonesia. Bahkan pemain-pemain itu langsung mendapatkan hati masyarakat Indonesia di laga debutnya saat mengalahkan tim Wuyun FC dalam dua match secara beruntun. Sosok pemain tersebut adalah C.I.C.S., Natanjo, Ragnar Orat Mangun, serta Tom He. Meski sudah mendapatkan sejumlah pemain top, namun PSSI masih belum puas. Mereka masih mempersiapkan beberapa pemain baru untuk memperkuat Timnas Indonesia guna bisa bersaing di kualifikasi Piala Dunia jika lolos round ketiga. Keeper FC Dallas Martin Pass sudah melakukan proses sumpah WNI, sedangkan Kelvin Verdong dan James Revan sedang terbang ke Indonesia untuk segera melakukan sumpah WNI dalam waktu dekat ini. Jadi secara keseluruhan, Indonesia benar-benar bisa tampil full timnya saat melawan Irak dan Filipina. Karena coachin baru memanggil 22 pemain, yang artinya masih ada 4 pemain lagi yang dirahasiakan. Sementara itu, salah satu legenda Belanda yang telah lama berkarir di Eropa ini mengakui kalau dia tak sabar negaranya akan melakoni uci coba lawan Timnas Indonesia. Menurutnya, Belanda sudah anggap Timnas Indonesia sebagai saudara jauh mereka, sehingga pertandingan persahabatan tersebut sangat dinantikan. Seperti diketahui, Ketua Umum PSSI Erik Thohir dan Sekjen Federasi Sepak Bola Belanda Gis de Zong melakukan pertemuan beberapa waktu lalu. Dalam pertemuan itu, Erik Thohir mengungkapkan bahwa ada sejumlah bidang kerjasama yang akan melibatkan Timnas Indonesia dengan Belanda terkhusus sepak bola. Bertemu Sekjen Federasi Sepak Bola Belanda atau KNVB, Gis de Zong. Kami berdiskusi tentang rencana kerjasama beberapa program antara PSSI dan KNVB, tulis Erik Thohir di akun X-nya. Ketua Umum PSSI Ketua Umum PSSI Ketua Umum PSSI Ketua Umum PSSI meliputi pembinaan sepak bola Indonesia dan program peningkatan kualitas liga dari segi manajemen. Selain itu, kedua negara sepakat kalau Timnas Belanda Junior, Senior hingga Perempuan bakal melakukan kunjungan ke Indonesia, salah satunya agenda laga persahabatan. Bukan kali ini saja Belanda bakal mengandakan pertandingan persahabatan melawan Timnas Indonesia. Sebelumnya, kedua tim pernah saling berhadapan 11 tahun yang lalu. Ketika itu, Belanda melakukan laga uji-coba melawan Timnas Indonesia di Stadion Glorabung Karno, Jakarta pada 7 Juni 2013 sebagai persiapan jelang Piala Dunia 2014. Timnas Belanda saat itu datang ke Indonesia dengan kekuatan penuh dan diperkuat pemain bintang seperti Erjen Robben, Wesley Sneijder, Robin van Persie, dan pelatih Louis van Gaal. Laga persahabatan itu dimenangkan oleh Belanda dengan skor 3-0 melalui dua gol dari Sim de Jong dan Erjen Robben yang menutup keunggulan oranye. Kini dalam waktu dekat, Belanda dijadwalkan bakal kembali berkunjung ke Indonesia apabila menengok hasil pertemuan Eric Thohir dengan Kistilzong. Kabar itu kemudian terdengar oleh legenda Belanda dan Juventus, yakni Edgar Davis, yang kemudian memberikan pendapatnya mengenai agenda tersebut. Edgar Davis mengakui kalau dirinya sudah tidak sabar menyaksikan laga uji-coba Belanda versus Timnas Indonesia yang sudah dianggap sebagai saudara jauh. Persepsi Edgar Davis itu bukan tanpa sebab, karena sejumlah pemain keturunan Belanda saat ini banyak yang bermain untuk Indonesia. Pemain keturunan Belanda itu berperan penting dalam kesuksesan Timnas Indonesia di sejumlah turnamen seperti Piala Asia 2023, Kualifikasi Piala Dunia 2026, dan Piala Asia U23. Supporter dan atmosfer sepak bola sangat kental, sehingga terasa hingar-bingar sepak bolanya. Saya sudah sering ke Indonesia dan punya banyak teman di sini, ungkap Edgar Davis. Edgar Davis juga berharap jika kedatangan Belanda nantinya bisa menghibur supporter di Indonesia dan membawa dampak positif bagi perkembangan sepak bola nasional. Saya berharap penggemar Indonesia akan menyukainya dan makin solid mendukung. Lanjut Edgar Davis. Lebih lanjut, Belanda sendiri kayaknya beneran penasaran dengan squad Indonesia yang baru ini, apalagi jika full squad, maka bisa saja. Ini membuat pertandingan seolah benar-benar rasa Eropa, sebab berbeda dengan 2013 lalu, kedalaman squad Indonesia tentu saja punya potensi untuk jadi tim kuat di Asia. Apalagi semua tahu, kalau Indonesia juga punya supporter yang militannya luar biasa, sehingga pastinya ini akan membuat jalannya pertandingan jadi lebih menarik. Ya memang seharusnya Indonesia melawan tim-tim yang berada di atas level kita. Kalaupun kalah nantinya, bakal menjadi bahan evaluasi untuk terus meningkatkan performa timnas Indonesia, guna bisa bersaing di tim-tim elit di Asia. Halo, icin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola, dan timnas dengan desain menawan. Kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini, dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.